Halo semuanya, perkenalkan saya Sinta, salah satu case koordinator di Wonderland Consulting Australia. Saya harap teman-teman semua yang menonton video ini, dimanapun kalian berada senantiasa dalam keadaan sehat. Setelah membahas beberapa opsi untuk mendapatkan permanen residen dan opsi visa kerja untuk Anda yang berusia di atas 40 tahun, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa tips untuk aplikasi visa kerja Australia. Simak video ini sampai akhir ya, karena video ini akan sangat membantu Anda dalam mengajukan visa kerja ke Australia secara legal. Sebelumnya, mari kita review kembali beberapa persyaratan utama dalam mendapatkan visa kerja Australia. Yang pertama, Anda harus berusia di bawah 45 tahun jika berencana untuk mendapatkan permanen residensi. Yang kedua, Anda harus memiliki latar belakang pendidikan minimal diploma 3. Yang ketiga, Anda harus memiliki bukti kemampuan bahasa Inggris seperti sertifikat IELTS. Yang keempat, Anda harus memiliki pengalaman kerja yang sesuai atau mirip dengan latar belakang pendidikan Anda. Nah, setelah mengingat kembali 4 persyaratan utama ini, mari kita bahas tipsnya satu persatu. Yang pertama, pastikan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja Anda relevan. Tips ini sangat penting dan harus kalian penuhi. Kenapa? Karena pemerintah Australia sudah menetapkan beberapa pekerjaan sebagai skilled occupation dengan persyaratan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang spesifik. Mari kita ambil chef sebagai contoh. Pekerjaan chef terdapat dalam least skilled occupation dan persyaratan latar belakang pendidikan serta pengalaman kerja yang harus dimiliki adalah Yang pertama, latar belakang pendidikan minimal diploma, advanced diploma atau AQF associate degree. Dan yang kedua, pengalaman bekerja sebagai chef minimal 3 tahun dan pengalaman on the job training di bidang pekerjaan yang sama atau mirip juga diperlukan untuk beberapa kasus. Jadi, jika Anda berencana untuk bekerja sebagai seorang chef di Australia, Anda harus memenuhi 2 persyaratan ini terlebih dahulu. Jika Anda belum memiliki gelar diploma, Anda bisa mempertimbangkan untuk melanjutkan studi Anda terlebih dahulu. Dan pastikan, studi yang Anda ambil relevan dengan pekerjaan yang Anda tuju. Dan jangan lupa, untuk memperkaya diri Anda dengan pengalaman kerja sesuai yang dibutuhkan. Bagaimana cara mengecek persyaratan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang dibutuhkan? Anda bisa mengunjungi laman website resmi milik pemerintah Australia. Kami sudah sediakan link menuju laman website tersebut di description box. Anda cukup mengetik pekerjaan yang Anda tuju dalam bahasa Inggris, kemudian scroll ke bawah untuk menemukan persyaratannya. Lalu, setelah memenuhi persyaratan latar belakang pendidikan serta pengalaman kerja, apakah Anda bisa langsung mengajukan aplikasi Visa Kerja Australia? Tentu belum ya, masih ada beberapa dokumen dan langkah yang harus Anda lakukan. Nah, selanjutnya kami akan memberikan tips kedua yang berhubungan dengan langkah dan dokumen yang harus Anda persiapkan. Tips kedua dari kami adalah lakukan penyetaraan skill melalui skill assessment. Penyetaraan skill melalui skill assessment sangat penting karena skill assessment adalah persyaratan utama dalam mengajukan aplikasi Visa Kerja Australia. Skill assessment ini berfungsi untuk memastikan bahwa Anda sudah memenuhi kriteria minimum dan Anda memiliki standar skill sesuai dengan peraturan di Australia. Kami sudah membahas tentang skill assessment Australia di video sebelumnya. Anda bisa mengunjungi video tersebut untuk mendapatkan informasi detail tentang skill assessment Australia. Lalu, tips ketiga dari kami adalah ambil tes bahasa Inggris dan dapatkan poin tertinggi. Menunjukkan bukti kemampuan bahasa Inggris tidak kalah pentingnya untuk proses aplikasi Visa Kerja Australia. Alasannya sederhana yaitu karena ketika Anda bekerja di Australia nanti, seluruh komunikasi akan dilakukan dengan bahasa Inggris. Pemerintah Australia menetapkan lima level kemampuan bahasa Inggris. Yaitu yang pertama, Functional English. Yang kedua, Vocational English. Yang ketiga, Competent English. Yang keempat, Provision English. Dan yang kelima, Superior English. Dan hanya bukti kemampuan bahasa Inggris dengan sertifikat berikut yang diterima oleh pemerintah Australia. Yang pertama, IELTS, termasuk One Skill Retake atau OSR. Yang kedua, PTE. Yang ketiga, Cambridge English. Yang keempat, Occupational English Test. Dan yang kelima, TOEFL IBT. Perlu dicatat bahwa Functional English adalah level terendah, sementara Superior English adalah level tertinggi. Tiap visa kerja Australia memiliki persyaratan kemampuan bahasa Inggris yang berbeda-beda. Namun, akan lebih baik jika Anda memiliki kemampuan bahasa Inggris minimum competent English, mengingat kebanyakan visa kerja Australia memiliki persyaratan bahasa Inggris minimal competent English. Tips terakhir dari kami adalah pastikan semua dokumen masih valid dan asli. Tips satu ini juga tidak kalah pentingnya. Anda harus pastikan bahwa semua dokumen yang Anda persiapkan untuk aplikasi visa kerja Australia Anda masih valid. Hal ini berlaku untuk hasil skill assessment dan tes bahasa Inggris Anda. Selain itu, Anda harus pastikan bahwa semua dokumen Anda asli. Jika ada pihak yang menawarkan Anda untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan dengan cara yang kurang jujur, sebaiknya Anda tolak tawaran tersebut. Mengajukan visa kerja Australia dengan dokumen palsu akan berdampak buruk pada aplikasi Anda. Aplikasi visa Anda bisa ditolak atau yang lebih buruk adalah visa Anda tiba-tiba dibatalkan saat Anda sudah siap untuk berangkat ke Australia atau saat Anda sudah di Australia. Kami yakin Anda tidak ingin mengalami hal ini dalam hidup Anda. Itu dia tadi 4 tips aplikasi visa kerja Australia dari Wonderland Consulting. Dari sekian tips yang kami berikan, mungkin Anda sedikit bingung tentang langkah mana yang harus diambil lebih dahulu. Jawabannya tergantung dari situasi Anda saat ini. Jika Anda sudah memenuhi kriteria latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, Anda bisa coba untuk melakukan penyetaraan skill melalui skill assessment. Atau jika Anda lebih percaya diri untuk melanjutkan studi, Anda bisa mempersiapkan studi lanjutan Anda. Kembali pada tips terakhir yang kami berikan kepada Anda. Bicara soal penolakan, pasti sangat menyedihkan jika visa yang Anda ajukan mengalami penolakan karena minimnya informasi yang Anda dapat dan tidak adanya pengawalan dari orang yang berpengalaman dalam pengajuan visa. Jangan sampai hal ini terjadi dan menghalangi kesempatan Anda untuk mendapatkan visa kerja Australia. Jika Anda ingin tahu opsi atau tips lainnya untuk bermigrasi ke Australia atau ingin tahu lebih lanjut tentang visa Australia tertentu, Anda bisa meninggalkan komentar di bawah dan request topik visa yang ingin kita bahas di video selanjutnya. Apabila nanti Anda memerlukan bantuan terkait masalah visa atau saran dan bantuan untuk mempersiapkan aplikasi visa atas nama kalian, khususnya untuk visa kerja, jangan ragu untuk menghubungi kami. Anda dapat menemukan detail kontak kami di deskripsi video ini dan di kolom komentar. Wonderland Consulting dengan senang hati akan membantu Anda dengan aplikasi visa kerja atau jenis visa Australia lainnya. Konsultan kami selalu ada untuk semua kebutuhan visa Anda dan Wonderland Consulting siap membantu Anda. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami untuk mendapatkan lebih banyak konten dan semua informasi terbaru tentang imigrasi dan visa Australia bersama kami. Saya Sinta dari Wonderland Consulting, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye! Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk menonton, jangan lupa untuk menonton, jangan lupa untuk menonton! Terima kasih telah menonton!